Shalom Jemaat Solafideh yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Solafideh edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa hari ini hari minggu dengan judul Yahweh dan Perjanjian Abrahamis Kita awari pelajaran kita dengan membaca kejadian fasal 15 ayat ke 7 Lagi firman Tuhan kepadanya Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Urkasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu Pada zaman Alkitab, khususnya bagi orang-orang timur dekat arti nama sangat penting karena menurut mereka nama menggambarkan sifat atau karakter pribadi orang tersebut Oleh karena itu, saat Allah pertama kali masuk dan membangun hubungan dengan Abraham Allah memperkenalkan dirinya Namanya adalah Yahweh Banyak orang menganggap nama ini adalah bentuk kata kerja yang memiliki beberapa arti Seperti yang kekal, yang ada dengan sendirinya, atau yang hidup selama-lamanya Tentunya kita juga masih mengingat saat Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa yang tercatat di dalam keluaran fasal 3 Dimana Allah menerangkan sendiri arti nama Yahweh Yaitu, aku adalah aku Kalimat ini memiliki makna bahwa keberadaan Allah tidak bersyarat Dia mengatur masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang Nama Allah menyatakan keberadaannya, kekekalannya, dan kedaulatannya Menurut pelajaran kita, Yahweh adalah nama pribadi dari Allah Tentunya kita mengetahui nama Allah Dan arti nama itu membuat kita lebih mempercayainya Seperti apa yang dikatakan Pemasmur di dalam Masmur 9 ayat ke-11 Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau Ya Tuhan Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are sola fide Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton